Intro Terima kasih pemirsa dan masih setia bersama kami dalam info 7 malaraya Untuk memaksimalkan pengelolaan sampah secara mandiri dan melayani tingkat desa TPS terpadu 3R, Karyo, Guno, Tulorejo diperluas dengan penambahan lahan Sehingga bisa menerima sampah sekitar 4 ton sehari Sementara untuk mengurangi sampah residu, petugas TPS T3R melakukan pembakaran Meningkatkan dan memaksimalkan pengelolaan sampah secara mandiri di TPS T3R, Karyo, Guno, Desa, Tulung, Rejo, Bumi Aji, Batu Dilakukan penambahan lahan seluas 1.150 meter persegi Sehingga akan bisa menampung sampah kurang lebih 4 ton per hari Penambahan luas lahan ini karena TPS T3R, Karyo, Guno, Tulung, Rejo Untuk saat ini diperluas tidak hanya melayani tingkat dusun Tetapi tingkat desa yang diperkirakan sampah masuk per hari bisa sampai 10 ton Di dalam area TPS terpadu 3R ini juga sebelumnya sudah ada fasilitas pemilahan, komposter maupun pembakaran untuk sampah residu Seiring dengan perkembangan dan kebutuhan, TPS T3R ini saat ini melayani tingkat desa sehingga perlu penataan kembali Menurut Beni, Ketua KSM TPS T3R, Tulung, Rejo menjelaskan Penanganan sampah di TPS T ini dengan 3R atau Rejuice, Reuse, Recycle Serta berharap partisipasi masyarakat untuk disiplin Dan lebih peduli terhadap sampah karena sampah menjadi tanggung jawab bersama Untuk memaksimalkan fungsi TPS T3R karya Guno ini, lahan TPS diperluas agar bisa menampung dan mengolah sampah lebih banyak Di bagian belakang TPS T3R saat ini sudah disiapkan beberapa lubang besar untuk sampah yang bisa dibuat kompos Hanya saja pengolahan sampah yang dimulai nol lagi dan fasilitas pengolahan harus dilengkapi Termasuk mesin untuk mengolah sampah Salah satu kendala yang dihadapi diantaranya tungku pembakaran untuk sampah residu Terkadang tidak bisa membakar sampah residu dengan cepat Contohnya pampers yang baru bisa selesai terbakar membutuhkan waktu 3 hari Keberadaan tungku pembakaran cukup membantu untuk mengurangi volume sampah residu Hanya pembakaran secara manual ini tidak bisa membakar sampah residu tertentu Dengan cepat sehingga bisa memperlambat proses penanganan volume sampah residu Kita sementara ini kan masih mengawali lagi Jadi kita memilah, coba kita pilih, kita pisahkan residu sama sampah-sampah yang lain yang tidak bisa Untuk satu tulung rejauh ini Pak, sampah yang dihasilkan sehari berapa nih Pak rata-rata? Kalau sehari perkiraan sekitar 3 ton Tiga ton yang masih bisa dipilah biasanya berapa? Yang masih dipilah dua, separuh ya Separuhnya, berarti yang sisa sebagian komposter? Ya, sebagian lagi kita sementara kita bakar aja Kita bakar Pak ya, untuk yang belakang buat apa ini Pak? Yang pelebaran belakangnya? Itu sebenarnya kita ada program untuk komposter Kalau pemilanya sudah detail, kedepannya kita gunakan untuk komposter Alat pembakaran juga masih anu ya? Tungku masih aktif Dan masih ada kurang maksimal, masih ingin ada pemenang Iwan Hikmawan, melaporkan Terima kasih